Halo teman-teman semua, apa kabar? Memasuki tahun baru 2020, apa yang teman-teman rasakan? Awal tahun tiba-tiba ada bencana alam. Kalau di Jakarta sih, ada banjir besar yang membuat panik banyak orang. Dan tentunya karena banjir, banyak penyakit bisa bermunculan di awal tahun. Selain itu juga, bagaimana keseimbangan cinta Anda? Setelah libur, apakah cinta Anda masih cukup hangat? Sepertinya kita harus tahu nih, bagaimana kondisi kesehatan di tahun 2020. Selain itu juga, buat teman-teman yang ingin menikah ataupun juga mencari pasangan di tahun 2020, tentunya harus tahu nih, bagaimana keseimbangan cinta di awal tahun, bulan Januari tahun 2020. Yuk kita simak Ramalan Cinta dan Kesehatan di bulan Januari tahun 2020. Sioh tikus, cinta, tikus wanita, cinta awal tahun, banyak yang naksir nih. Tetapi, kelihatannya belum waktunya untuk menyatakan atau menerima hubungan cinta. Selain itu, buat tikus pria, kelihatannya cinta di bulan Januari ini cenderung biasa aja. Selain itu, tikus pria sedang pusing banyak urusan. Sebaiknya, jangan bercinta dulu deh. Lebih baik, berteman biasa aja dulu. Kesehatan Awal tahun, siotikusi masih cukup oke. Meskipun cuaca sedang tidak bersahabat, tetapi untungnya keseimbangan tubuh Anda masih cukup baik. Anda masih bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca. Tetapi ingat, jaga keseimbangan makanan ya, sebab pencernaan juga berpeluang agak sedikit lemah. Sio Kerbau Cinta Aduh, awal tahun langsung banyak beban dan emosi cukup tinggi. Sebaiknya, jangan bercinta dulu deh. Berteman biasa lebih baik daripada bercinta. Kesehatan Bulan ini, pencernaan sedang lemah dan berpeluang masalah. Sebaiknya, jaga keseimbangan makanan Anda, jangan telat makan, dan jangan makan sembarangan. Sio Macan Cinta Sio Macan pria sedang banyak yang suka, tetapi jaga komunikasi ya. Usahakan kendalikan emosi Anda, supaya jangan sampai terjadi miskomunikasi. Dan juga, buat Sio Macan, mumpung lagi ada peluang cinta, sebaiknya buka diri Anda untuk bisa berhubungan dengan lawan jenis. Kesehatan Banyak minum air putih hangat ya, sebab peredaran agak sedikit lemah. Sebenarnya, keseimbangan tubuh sih masih cukup oke. Perlu juga memperbanyak olahraga ringan di pagi hari, seperti jogging atau berjalan kaki di pagi hari. Sio Kelinci Cinta Awal tahun, tampaknya komunikasi dengan pasangan agak sedikit kurang oke. Sebaiknya, jangan bercinta dulu ya, daripada terjadi konflik dan masalah. Memang, daya tarik kelinci pria sedang tinggi, tetapi disarankan sebaiknya, jangan mengambil keputusan cinta dulu ya, di bulan Januari ini. Kesehatan Awal tahun, memang nampaknya kondisi cuaca sedang kurang baik, dan banyak hal harus diselesaikan. Juga kesehatan ya, jangan lupa minum vitamin, dan jangan kurang istirahat. Ada peluang sakit seluruh badan, seperti pegal-pegal karena kelelahan. Jangan kurang istirahat ya. Sio Naga Cinta Awal tahun, cinta Sio Naga agak sedikit kering. Banyak beban masalah yang harus diselesaikan. Akhirnya, emosi cenderung menjadi tinggi. Dan, komunikasi dengan pasangan bisa berpeluang masalah. Sebaiknya, jangan bercinta dulu ya, daripada emosi dan ribut dengan pasangan. Sio Ular Cinta Awal tahun, tampaknya komunikasi Sio Ular sedang baik. Tetapi tetap disarankan, sebaiknya berhubungan sebagai teman biasa dulu ya. Jangan terlalu memaksakan hubungan cinta. Daripada kering dan bermasalah, lebih baik. Ditahan dulu ya. Kesehatan, untung keseimbangan tubuh sedang baik. Meskipun cuaca sedang kurang seimbang, kondisi tubuh masih bisa mengatasinya. Tetapi tetap, jaga keseimbangan makanan Anda ya, supaya jangan sampai masalah. Jangan lupa minum vitamin dan juga banyak minum air putih. Sebab, peredaran dan pencernaan sedang agak sedikit lemah. Nah teman-teman, bagaimana kondisi cinta dan kesehatan teman-teman di awal tahun 2020? Adakah teman-teman yang berencana ingin menikah atau memiliki pasangan di tahun 2020 ini? Selain itu juga, apakah ada teman-teman yang merasa tubuhnya sedang tidak seimbang atau lagi sakit? Yuk, share di kolom komentar di bawah ini. Dan juga teman-teman, buat teman-teman yang ingin bersrategi dalam kehidupan supaya jangan sampai bermasalah dengan kesehatan ataupun cintanya, kalender Jenny Feng Shui masih tersedia. Dan buat teman-teman yang masih mau order, masih bisa ya. Silahkan WhatsApp aja. Demikianlah ramalan cinta dan kesehatan di awal Januari tahun 2020. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends One Life. Bye! Bye! Bye!